Ini kan berita menarik juga kan, sebelum JTBD sebetulnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada akhir, ada dior gitu kan. Nah, kita berpinsip ya, semua orang berkerudukan sama di depan hukum, kan begitu. Tim Minasiri sebetulnya sudah memerindahkan direktur gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi, enggak usah sungkan, enggak usah ragu ya, bahwa kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik, menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif, klarifikasi, toh enggak masalah juga. Kalau kita yang bersantar kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung. Ini apa ini kejadiannya, apakah tidak dimasukkan gratifikasi atau bukan siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya, memerintahkan Direkturat Gratifikasi dan mungkin juga Direkturat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkari dengan ya tas-tas mewah yang di bawah itu. Ya, kita perintahkan jalan atau belum ya, nanti kita monitor. Bisa, secara umum bisa. Ya kalau enggak bisa ya, kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu selesai. Bukan saya yang melakukan tua anak saya, kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian-pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya atau terabatnya, kan bisa. Ya, sebetulnya ini kan, masyarakat ingin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan. Kan itu kan, bisa membayar sendiri pak, yaudah. Kan itu, itu yang perlu di, saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan, kan, ya kalau saya sih enggak perlu juga diklarifikasi KPK, kalau yang bersangkutan kemudian men-declare, ya, saya bayar, kan gitu kan. Ini lho bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan, dan kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.